Halo guys, kembali lagi bersama saya, William. Teman-teman, hari ini topiknya adalah bagaimana Anda menemukan life purpose Anda, tujuan hidup Anda. Karena kalau Anda tidak punya tujuan hidup, maka Anda seperti zombie yang lagi bingung mau kemana. Jadi, pastikan Anda sudah tahu life purpose Anda sebelum semuanya terlambat. Nah, di video kali ini, I hope this is not you, but one day it will be you. Satu hari mungkin ini adalah Anda. Dan Anda mungkin menyesal, tapi sudah terlambat. Anda sudah di tempat tidur. Dan orang-orang yang di tempat tidur seperti ini, mungkin mereka punya satu kata-kata yang mereka juga boleh dibilang regrets. I wish, saya pernah begini, saya pernah begitu, saya pernah hidup begini, saya tidak pernah hidup begitu. Tapi semuanya sudah terlalu telat. Dan itu sangat menakutkan. Nah, satu pertanyaan yang saya harus tanya, apalagi teman-teman yang di bidang seperti saya ya, di sales gitu ya, Anda harus jelas terhadap tujuan hidup Anda. Kalau Anda tidak jelas, maka Anda tidak tahu mau kemana gitu ya. Dan pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah, apakah Anda tahu jelas apa tujuan hidup Anda? Your life purpose? Ya, yes or no? Ya, singkat 5 detik, 10 detik, Anda akan pikirkan. Apakah Anda tahu tujuan hidup Anda? Yes or no? Oke, nah, saya berani pastikan 90% orang tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Ya, nah, menurut saya itu sangat menakutkan. Saya akan memberikan beberapa tips, ya, untuk Anda melewati atau menemukan life purpose Anda, ya. Dan pertama adalah, why, gitu ya. Why, kenapa menemukan life purpose itu penting? Ya, kedua, benefits-nya kalau punya life purpose. Ketiga adalah, cara menemukan purpose dengan bertanya dengan tiga pertanyaan yang penting, ya. Pertama, kenapa Anda butuh namanya life purpose? Ya, karena tanpa life purpose, tanpa tujuan yang jelas, Anda seperti bawa mobil tanpa tujuan dan cuma berkeliling, 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 dan berkeliling. Atau Anda tidak punya destinasi, Anda tidak punya direksi. Atau Anda kayak orang yang saya bilang, bawa mobil, lari sana, lari sini, dan akhirnya habis gas, dan akhirnya udah telat, dan menyesal, akhirnya udah meninggal. Gitu aja, ya. Atau seperti orang yang naik taksi, ya, bawa duit, tapi tuang taksinya nanya, Mau kemana, Pak? Dan kita jawab, ya, terserah, Bapak lah, mau kemana? Akhirnya dia hanya muter-muter, bawa kita muter, dan dia juga pasti balikin kita ke tempat yang pertama kali dia pick up kita. Dan hanya kita membuang waktu kita, membuang duit kita. Begitu aja. Karena kita tidak punya purpose yang jelas, destinasi yang jelas, direksi yang jelas. Itu bukan perjalanan yang menyenangkan, gitu ya. Kalau punya kehidupan yang seperti itu, itu kurang menyenangkan. Kalau kehidupan yang punya clear, gitu ya, sangat jelas punya tujuan hidup, gitu ya, itu seperti membawa mobil dengan GPS. Kita nggak harus predik sesuatu, ya, tapi itu akan membawa kita ke tujuan kita. Ya, itu akan membawa kita ke tujuan kita. Walaupun kita punya purpose, kita punya tujuan hidup, kita udah tahu kita mau kemana. Jangan lupa, jangan lupa untuk switch lane. Kalau misalnya sini macet, ya ke sini. Kalau sini ada stuck, ya ke sini. Jadi adapt, adapt to life, gitu ya. Jangan terlalu kaku, gitu. Jadi, kalau kita sudah tahu purpose kita, misalnya seperti saya, saya ingin melayani, ya, di dunia financial, ya, saya adapt aja. Ya, bagaimana yang pasti tujuan hidup saya di sini bisa tetap melayani, bisa berkembang, bisa menjadi orang yang berguna untuk tim saya, ya. Dan apapun kondisinya, saya harus adapt. Kedua adalah take alternative load, gitu. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu, ya, gimana kalau di sini ada batu, ya, saya lewat sini. Gitu ya. Nggak harus ada batu. Harus singkirkan batunya, angkat batunya, hancurin batunya. Itu kita terlalu capek dan buang waktu. You need some time off, gitu ya. Kalau kita sudah punya tujuan. Kadang-kadang kita butuh take a break, gitu ya. Pengen santai, ya, doing something else, gitu ya. Tapi tetap life purpose-nya kita jalanin, tapi kita take some time off, like, doing hobbies, ya, take a break, ya. Maybe karaoke, gitu, or anything, gitu ya. Dengan adanya life purpose, itu akan menjadi perjalanan yang dikenangkan dan akhirnya kita sampai juga, ya. Dan tips number two, ya, tadi tips number one. Nah, ini lima powerful benefits by having a life purpose. Satu, dengan punya life purpose, kita jadi lebih bersemangat dan itu akan membuat health, membuat kesehatan kita itu lebih bagus, gitu ya. Lebih semangat, gitu ya. Bukan kayak orang yang nggak ada semangat. Dan kedua, dengan punya life purpose, kita akan mencapai goal kita lebih cepat karena kita jelas banget apa yang kita mau, gitu ya. Dan orang yang dengan clear purpose biasanya, ya, sukses lebih cepat. Dan ketiga, make better decision, ya, membuat, mengambil keputusan yang lebih baik karena dia tahu tujuannya saya ke sini. Saya harus mengambil keputusan-keputusan yang kondusif untuk saya menuju sini. Keempat, kamu akan lebih happy karena kamu punya tujuan, ya. Dengan adanya tujuan, ya, studi mengatakan, ya, orang yang punya tujuan pasti lebih happy, gitu. Karena dia tahu apa yang dia mau dan ini akan membuat dia fulfill dan content. Ya, content di dalam jiwanya, gitu ya. Dan kelima, orang yang punya life purpose akan hidup lebih panjang. Kok bisa ya? Mungkin karena dia punya purpose yang besar, dia ingin berdampak, ya, dia mulai berorah raga dan sehat. Like me, ya. Saya nggak di-endorse, tapi I'm using Fitbit, ya. I'm tracking my sleep, I'm tracking my run, I'm tracking my calories, ya. I'm tracking also how many water, how many liter of water I drink, gitu. So, I think having life purpose make me want to be healthy and live longer. Number three, ya, how to find your purpose. Ya, bagaimana mencari purpose Anda hanya dengan tiga pertanyaan. Dan pertanyaan ini dibagi dengan tiga pertanyaan. Ya, pertama adalah merangkum passion, skills, dan opportunity. Ya, dan kita tentunya mau di tengah-tengah itu supaya menikmati ketiganya. Nah, pertanyaan yang kita harus tanya adalah, apa yang penting untuk Anda? Dan waktu kita bertanya itu, kita akan mulai menemukan life purpose kita. Kedua adalah, apa sih yang kita good at? Apakah Anda good at teaching, good at leading, good at whatever, you know, coaching, you know, good at servicing, pelayanan, everything, anything. You know, ask that questions. Then you know what you're gonna do, you like to do, and what you're going to do, gitu ya. Ya, and how could you improve the world? Apa yang kamu bisa kasih dampak untuk dunia ini? Sehingga kamu akan mendapat sebuah life purpose yang lebih besar. Sixth hack, ya, to life purpose. Keep your purpose short. Kalau kamu sudah menemukan purpose kamu, ini dia. Purpose kita itu harus sampai anak umur 12, ini nanti. Oh, mendunia. Apa, jangan terlalu mungkin berat, gitu ya. Yang simple aja, mengasihi sesama. Atau, ya, 12 words, keep it simple so that little kids understand. And then, make sure your purpose sound natural, nggak terlalu lebay, gitu ya. Jangan kayak movie lah, ya, poem like that sounds easy. Okay, and then keep it visible, tulis. Dan mungkin kalau memang ingin menjadi life purpose yang selalu mengingatkan kita, tempel aja di depan komputer atau di depan kaca dandan, ya. Nah, terus, make your life purpose juga illustrated, ya. Gambar-gambar-gambar, taruh di depan komputer, taruh di handphone, taruh di desktop, wallpaper, anything. Keep it illustrated, lucu, gitu ya. Sehingga itu akan pump, pump you, ya. Excite, gitu ya. Bangun accountability. Waktu kamu ada purpose, share with people. Share with people. Just in case ada yang sama dengan your life purpose, maka you guys likely, ya, akan achieve it together. Pastikan, teman-teman, dengan menemukan life purpose ini, Anda mulai punya daerah hidup yang baru, ya. Goal yang baru, visi yang baru, misi yang baru. Semoga Anda menjadi lebih baik, ya. Menjadi lebih alive, oke. So, life purpose, everybody is different, you know. Nggak ada yang sama, ya. Atau, ada orang yang life purpose-nya melayani di gereja, anything. So, make sure you find your life purpose, oke. Jangan ikut-ikutan, karena ikut-ikutan hanya membohongin agak, oke. Salam, dasyat, teman-teman. See you in the next video. And don't forget to like, ya, and subscribe, oke. So, help me to like and subscribe now, oke. Jangan lupa di like, oke. See you. Jangan lupa di like, ya.